Kalo mau liat gua buka week sekarang juga ga ada masalah Boleh, boleh, boleh Habla Olivera Halo Ah suara lu serem Kenapa? Lah emang iya Gua tadi udah naksir padahal Masa sih? Jangan dong Gua tadi udah naksir Udah cewek banget Cara gua ini paling ga bisa Lu ga bisa ngikutin suara cewek Sama sekali ga bisa Ga bisa Masa gua misalkan operasi dulu? Ga bisa dong Jangan tuh lu Sinta Luna operasi Bentar bentar Jadi gua tuh Ini banyak yang harus diklarifikasi Habla Jadi Aduh pusing gue Jadi gua tuh ngeliat Instagram terus TikTok Itu banyak di eksplor Lu pake Baju cewek Backless Jalan Oke Keliatan lekuk punggungnya Oh Gua tahu, gua tahu, gua tahu Yang lagi nge-MC ya? Ya betul Yang pake baju bling-bling lah kalo ga salah itu ya Bling-bling atau warna apa gitu loh Gua lupa lah gitu Gua liat Wih cewek badannya oke banget nih Ini cewek Ini cewek, oke Emang saya FJPnya cewek-cewek seksi Oh berarti kategori Padahal gua login ke TikTok itu nulis kategorinya laki-laki loh gua TikToknya bego berarti Gue ga ngomong deh Instagram gua memang isinya cewek-cewek seksi, cewek-cewek cantik itu Instagram gue Karena saya nyoba cowok-cowok ga berhasil Ga berhasil Jadi isinya sekarang cewek-cewek semua Aduh banyak banget kan cewek-cewek cantik, cowok-cowok cantik udah dateng kesini kan? Oh betul Betul sekali Tetep kemakan juga? Ga kemakan Oke bagus kalo gitu Jadi gua ngeliatin lu, gua pikir wah ini cewek, cewek beneran nih cantik nih gitu kan Terus tanya sama Juju Juju ini siapa cewek kok aneh gitu ada anehnya gitu Kau aneh gitu Kok ada yang ga bener gitu Wah ini abla cowok kan Anjing Tapi terus gua ngeliat di Amerika tuh ada satu cowok yang mukanya kayak cewek banget Dia tau Yang terus dia keliatan terus nyata cowok banget Gua ketipu Gua ketipu banget itu Si ini ya si plastik tiara Ya 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 itu Gua ketipu banget Nah terus udah akhirnya terus gua Ya udah basicnya terus gua undang gua Tapi abla gua mau nanya dulu ya Ini pertanyaan pertama Oke Lu tuh ga LGBT? kalau dibilang lu gak LGBT atau segala macem gini, apa sih LGBT itu kalau seandainya gue ini adalah seorang gue dandan ya of course, gue pasti bagian dari itu tapi bukan dalam artian LGBT, karena LGBT sorry, LGBT itu sebenarnya besar banget loh betul, tapi maksudnya sebelum gue jawab ya LGBT itu besar banget sebenarnya dengan lu dandan dan kerja segala macem actually you're part of it tapi gak begitu juga, karena dari zaman dulu tapi dalam konotasinya beda banyak orang gak tau masalah itu karena dari zaman dulu, apa ya ludruk atau ketoprak ya yang peran cewek itu diperankan oleh cowok juga kan iya kan iya kan, coba dicek deh ludruk atau ketoprak dari zaman dulu itu budaya Indonesia pemeran wanita itu diperankan oleh pria loh pakai kebaya dan sebagainya that's it, that's it nah, tapi apa namanya itu sebenarnya happeningnya gue gak tau, correct me if I'm wrong ya tapi LGBTQ bahkan sampai ke Q itu pun as I know itu baru kalau zaman dulu kan belum ada LGBTQ cuman kalau sekarang rasanya itu ketika gue bilang kayak om gue gak LGBT segala macem besok-besok ketika gue ada konten gue ngapain tiba-tiba nanti gue ada gimmick di atas pamung ngapain segala macem gue lagi yang salah gitu jadi kalau seandainya memang dilihat dari tampilan dan dan apa yang gue perankan di atas panggung ketika gue kerja are you LGBTQ? of course karena gue dandan ketika lu kerja? ketika gue kerja tapi aslinya saat ini gue lagi menjalani hubungan sama perempuan so you're not a gay basically I'm not a gay you're not a gay I'm not a gay oke Surabaya bla 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 tampak pria sibuk para laki sibuk bersolek lakon branda luko joyo sunon kali jogo iya tradisi perempuan ludruk adalah lelaki ini kan sama kan iya ini kan sama lelaki memerankan pria karena kalau gak salah ya karena takutnya kalau wanita lebih capek atau bisa dilecehkan sebagainya mereka pakai pria untuk memerankan wanita jadi berteater atau berdrama sebagai wanita iya oke so you say you're not a gay I'm not a gay berarti lu punya cewek gue punya cewek lu punya pacar cewek gue punya pacar cewek kalau sekarang gue lagi masa pendekatan tapi gue gak belum jadian ya tapi pernah tiba-tiba gue dibilang ah ini ngaku-ngaku nih segala macam gitu tapi lu pernah punya pacar cewek banyak coba deh mantan-mantan gue ngacung dong mantan-mantan lu udah kerja begini belum? kenapa? dulu sebagian udah sebagian udah gue start doing makeup itu di SMA karena gue ikut teater karena lu ikut teater karena gue ikut teater dan itu itu gue udah 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 sebagian mantan gue sampe yang itu tuh udah udah mencicipi gue yang dalam bentukan kayak gini wii 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 saya jadi perfantasi itu jangan goblok oke kalau gue sendiri pribadi i have no problem ya with lgbtq tapi kan we know lah the community right now iya gue sih agak gak setuju sih dengan pride days kemarin gue agak gak setuju dengan pride months ya pride months nah itu gue agak gak setuju bulan juni ya iya kalau itu gue pribadi agak gak setuju dengan lgbtqnya sendiri ya sudah lah gue gak gak merasa terganggu juga tapi dengan pride monthsnya gue agak gak setuju karena gini kenapa pride gitu loh kenapa gak lgbtq iya iya maksudnya kalau pride kan artinya iya mungkin mungkin ini kali ya iya tapi mungkin it's such a pride month dan itu bulannya kali iya tapi kan berarti gue juga boleh dong bikin pride month for men gitu kan nanti kan semuanya jadi pride iya boleh juga sebenarnya iya makanya kan harusnya LGBT month boleh oh iya ada ada klasifikasinya iya kalau pride month nih pride yang mana nih itu kan semua juga pride semua juga harus bisa pride iya semua juga pride oke so you know the gay lo punya cewek penapacaran sama cewek dan sekarang lagi deketin cewek sekarang lagi deket sama cewek cewek lo tau lo kerjanya begini tau dia gak apa-apa gak ada masalah gak ada masalah karena pertama kali deket gue deket sama yang ini itu kan baru berapa bulan ya baru berapa bulan lah kayak gitu nah itu kan dalam kondisi udah gue udah kayak gini dia kenal gue tuh udah sebagai Abla Olivera ini Abla Olivera iya namanya sius siapa Rafaelio Bahri panggilannya apa Rafaelio Rafaelio oke bukan Bahri ya bukan bukan Bahri ya namak keluarga itu namak keluarga ya makanya dia pake terus ih serem banget gue tawa wah gue serem banget sih oke ini biar orang-orang tau dulu jadi kerjaan lu tuh apa gue basically sebenarnya master of ceremony MC MC sebenarnya di tahun 2017 itu gue mulai MC di kota Palembang nah beberapa senior-senior gue kemarin itu nge-suggest gue kenapa gak lu jadi jadi drag queen drag queen sebenarnya tapi dulu tuh panggilannya tuh adalah lady boy lady boy ini kayak jaman dulu tata dadu bukan sih iya silver boy silver boy iya gitu-gitu nah itu apa namanya karena waktu itu gue di kampus tahun 2017 itu gue itu apa namanya temenannya sama beberapa anak-anak gunung apa hubungannya bos anak gunung itu rata-rata gondrong jadi pada saat gue yang ngondrongin rambut malah keliatannya tuh ke cewek ke cewek nah pas gue jadi MC banyak yang nge-suggest kenapa gak lu jadi drag queen aja sekalian sekalian terus gue bilang dan gue mikir kayak gini pertama emang gue kan bukan yang walaupun gue bilang ini cuma berperkerjaan doang tapi bukan berarti gue aslinya tuh maco-maco banget juga gak mungkin gue milih begini kan kerjanya gitu loh jadi kenapa yaudah why not gitu loh terus juga dari SMA gue udah teater dan udah sering dapet peran perempuan jadi akhirnya gue coba lu di teater dapet peran perempuan mostly dapet perempuan serius serius oh iya kenapa badan lu loh badan lu ini cewek banget kan soalnya kan ini dia pake outer soalnya disini kalau gak pake outer badannya tuh kecil banget badan cewek banget lu main kecil sih badan gue tapi sebenernya kalau seandainya sekarang liat cowok-cowok yang kurus-kurus juga kalau tingginya segue sama aja sama aja sebenernya gimana cara lu mengemasnya aja sebenernya pinter-pinteran aja iya sih iya iya cara jalannya cara jalannya but you need to learn it then berarti i have to kan menjadi drag queen lu harus bisa nyanyi nari iya berarti lu harus belajar nari atau lu udah bisa nari nah tarik agak ke belakang sedikit sebelum SMA gue dari SMP penari tradisional oh lu penari tradisional iya tapi kan tarian cowok beda dengan tarian cewek betul tarian cowok beda jadi pas when it come to drag queen gue bener-bener belajar semuanya dari awal semuanya karena tarian tradisional beda dong sama tarian tiba-tiba gue mesti drag drop tiba-tiba gue mesti apa namanya what the hell is drag drop drag drop tuh ada istilah istilah salah satu twist di gerakan dance nya drag queen performance drag queen tuh yang nanti tiba-tiba dia dari berdiri jatuhin badan ke belakang what tapi yang kakinya kayak gini drag gitu tapi gue belum bisa SMP sekarang ada gerakan itu? ada ada jadi lu harus belajar gerakan itu? gak harus tapi ketika gue pengen all out steal the spotlight jadi kadang-kadang perlu itu si accent nya karena lu ada di industri itu jadi akhirnya lu menerima pekerjaan sebagai drag queen berarti lu harus makeup lagi beli wig dan sebagainya betul dan lu gak ada itu tuh mikir anjir nih gue dikatain orang apa nanti enggak sih enggak enggak sih apakah pendapatannya lebih gede menjadi drag queen dibandingkan jadi MC banget oh banget kalau tapi kalau ada mungkin orang beberapa orang bilang gini om katanya ah enggak ah gue enggak terlalu mahal segala macem menurut gue tergantung apa ya tergantung dari gimana cara lu mengemas pekerjaan itu sendiri sih how professional you are terus juga gimana cara lu nge-branding diri dan segala macem kebetulan gue itu ada di tengah-tengah support system yang luar biasa banget senior-senior gue di Palembang segala macem banyak mengajarkan banyak hal oke ke gue gitu loh gimana cara biar dapet job yang harganya segini segala macem kalau gue boleh tau gak usah sebut harga tapi pada saat lu jadi MC biasa cowok dan lu jadi drag queen berapa kali lipat bisa bisa berapa ya itu bisa 50 kali pokoknya bisa misal nih ya misal ya dalam bentuk angka aja kadang-kadang contohnya kalau 1 misal 1 juta jadi jadi rafel nih bisa 2,5 jadi ablak oh gitu contohnya kalau 2 juta bisa di 5 juta oke tapi perlu make up yang mahal juga gak perlu sih sebenarnya gak perlu mahal-mahal juga bagus apa enggaknya lu make up sih sebenarnya badan lu ada yang dioperasi ditambah enggak sumpah demi Allah gak ada gak ada gak ada kalau filler-filleran banyak di muka tapi di badan gak ada oke nah bokong lu dan sebagainya gimana gak ada gak ada itu trik-trik doang kayak pakai korset pakai padding dan segala macem ya gue baru tau nih tadi kan kita sempat di depan ya gue bilang sama di depan gue gak ngomong-ngobrol sama lu gue ngomong-ngobrol dalam aja tapi gue sempat kesepil bahwa lu pakai stocking iya itu sampai 8 lipat sampai 8 lapis kenapa 8 lapis 8 lapis pertama karena gue ini gak mau cukur bulu kaki gak kenapa alasan iya kan tinggal dicukur bro pernah gak sih nah ini gue so laki takut ntar kalau laki itu kadang-kadang tuh kalau seandainya dia baru-baru mau tumbuh tuh gatel kan ya gue nih risih risih anaknya karena ada sekarang teknologi tinggi yang bisa di laser bisa diapain saya yang aja bulu-bulu gue kan jadi lu pakai 8 lipat supaya untuk menutupi bulu-bulu kaki itu yang nonjol-nonjol keluar itu yang nonjol-nonjol itu dan kalau seandainya misalnya gue pakai padding mau pakaiin corset dan segala macem itu kan warnanya biar nge-cover gitu loh jadi sebenarnya itu ketutup gitu ada beberapa momen yang kayak oh baju lo tuh pendek banget nih mesti pakai ini baru gue shipping baru gue bentuk cukur bulu kaki cuma kalau kayak gini kan kayaknya gue kemana ngeliat oh kayaknya talk showin tuh ketutup media jadi gue cuma pakai stocking doang gitu loh dan lu nyaman gak kenapa nyaman gak begini nyaman-nyaman aja nyaman-nyaman aja udah 6 tahun gimana gak nyaman dari awalnya gimana awal apa tuh awal lu tiba-tiba berubah jadi cewek kalau awal berubah jadi cewek itu mungkin gak nyamannya tuh ada di jaman-jaman era-era SMA waktu gue pertama kali dapet peran perempuan nah tapi pas gue udah udah tamat terus tiba-tiba gue jadi ladyboy atau drag queen ini sendiri itu udah banyak hal yang gue udah banyak hal yang yang apa ya gue pelajarin contoh kayak cara duduk cara segala macem jadi gue lebih more comfortable with myself gitu ketika gue jadi seorang abla sekarang gitu karena udah banyak input akhirnya udah learning by doing nah ketika lu jadi cowok nyaman juga nyaman-nyaman gak ada masalah gak ada masalah kalau gue gak nyaman jadi cowok sehari-hari gue udah transisi aja gue udah pakai hormon pasti kenapa gue belum gak pakai hormon karena itu karena sebenarnya gue gak mau ribet nih ya banyak orang tuh nyangkanya apa sih nyaman-nyaman kalau seandainya sehari-hari itu menter banget yang bajunya ntar aneh segala macem sebenarnya gue tuh bukan kayak gitu sama sekali lu cowok aja gitu iya gue cowok jadi gue sebagai diri gue sendiri tapi emang ya gue nih anaknya kaosan gitu-gitu oke selana pendek sneakers doang gitu-gitu jadi untuk kayak gini tuh kalau gak dibayar rasanya agak capek banget gue mager banget gitu cuma kalau udah 3 bulan gak dandan tiba-tiba oh iya boleh deh lucu-lucuan gitu karena kangen kangen dandan kangen dandan oke tapi gini gue manggil lu apa dong bebas Miss Abla boleh Rafael boleh oke kan kan pada saat lu setengah hidup lu jadi pria dan setengah hidup lu jadi wanita pasti ada momen-momen lu krisis identitas gak sih banget banget itu karena terkebiasaan yang lu lakukan berulang-ulang kan lu gak mempertanyakan diri lu apa jangan-jangan gue ini gitu atau gimana kalau gue lebih ke social life sih social life karena gue itu I can say kalau gue lumayan social life banget anaknya gue lumayan bergantung ke temen-temen sehari-hari karena gue tinggalnya lumayan jauh kan dari orang tua kan dari keluarga gitu-gitu nah pada saat itu salah satu trouble yang dateng pertama kali itu adalah dimana gue harus memisahkan temen-temen yang bisa accept pekerjaan yang akhirnya gue pilih sama yang gak menerima itu nah letting them go itu tuh rasanya tuh agak lumayan berat ya tapi jadi ada yang harus dikorbankan benar-benar yang pada akhirnya sekarang pada balik juga cuman akhirnya gue tau gitu kayak oh berarti you're not on my journey sebenernya dalam dalam proses gue ke pekerjaan ini gitu karena lu pergi kemarin gitu oke lu kan bilang misalnya lu filler muka dan sebagainya itu kan untuk menyerupai jadi wanita dong untuk menyerupai jadi kalau dibilang untuk menyerupai jadi wanita enggak juga ada beberapa kayak bibir bibir nih ada kalau kita filler tuh kan kayak misal nih ada beberapa pertimbangan bentuknya kayak gini biar makin maskulin segala macem nah kalau kemarin waktu bibir gue pertimbangannya kayaknya bagusnya yang ini deh kata dokter gue yang di Palembang apa namanya biar bentuknya lebih simetris ke muka lo pada saat lo dandan maupun enggak gitu-gitu jadi kayak pilihannya udah mulai mempertimbangkan juga mempertimbangkan ketika jadi cowok seperti apa ketika jadi cewek seperti apa biar kalau jadi cowok tuh enggak enggak yang pals banget mukanya gitu loh kayak gitu enggak gitu banget ketika jadi cewek pas gitu pas gitu orang tua orang tua itu gimana kalau orang tua tuh sebenarnya gimana ya enggak ada orang tua yang blok-blokan nerima gitu segala macem tapi we've been dealing about this gitu loh for so long karena gue dan papa especially mama dan adek-adek tuh punya komunikasi yang alhamdulillah bagus banget jadi kayak kita communicate everything gitu loh and do you need to explain to them that this is just a job or work I guess they already know without the explanation cuman memang pada saat kita lagi deep talk dan segala macem sebagai seorang anak gue rasa sopannya gue tuh untuk memberikan apa yang mereka pengen tau sebenarnya tapi mereka sungka nanya gitu kayak mah kakak nih sekarang kan enggak kerasa ya udah kerjaannya begini begini segala macem gitu-gitu tapi kayak kita tuh karena kita menghargai satu sama lain banget jadi kadang-kadang sungkan buat nanya cuman kesadaran diri gue untuk menjelaskan buat make sure bahwa mereka will feel fine lah iya at least ada explanation yang menerangkan ke mereka oke kalau keluarga lu gue bisa ngerti kalau keluarga cewek lu nanti gimana nah masalahnya kalau keluarga cewek gue yang ini gue belum kenal keluarganya ya itulah gue gak tau keluarga disini disetujuin apa gak ntar tapi kalau beberapa mantan-mantan gue yang lalu tau tau ada yang nolak sampe waktu itu pernah ada mantan gue yang dijodohin sama orang padahal masih SMA oh cuman gara-gara gak boleh deket sama gue gitu gara-gara lu udah kerja gini oh gitu gara-gara terus nah terus zaman dulu tuh gue lumayan dibilang bandel enggak dibilang enggak juga gue bandel banget dulu tuh SMA bandel tuh gimana bandel tuh yang ngikut tawuran bandel cowok iya 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 gitu gue masih belum bisa nerima masalahnya ini kan liatnya gue liatin mumpirnya nih tadi cewek gitu kayak ke bandel nih bandel cowok atau bandel cewek nih gitu loh gitu jadi gue juga gue juga gak bisa nerima kadang-kadang gue mikir kayak gini ini nyokapnya nih gak boleh gak bolehin anaknya ke gue ini gara-gara gue bandel apa gara-gara gue kayak kayak perempuan ya gitu lu tuh dari SMA bentuk badan udah kayak perempuan kayak gini aja iya gak kayak perempuan-perempuan juga gak kayak perempuan-perempuan juga gitu tapi gini nih yang mesti gue garis bawain takut terame nih ketika gue bilang kalau ini tuh sebuah pekerjaan yang gue maksud tuh adalah dandanannya oke tapi karakteristik gue ya udah begini aja begini aja tapi bukan bukan berarti gue waktu apa gue siapa segala macem gitu jadi ketika gue bilang bahwa drag queen ini adalah sebuah pekerjaan oke ya memang gue pake wig wig ini cuma buat kerja doang masa ya gue sampe tidur bangun tidur pake wig gak mungkin kan tapi keseharian personality gue bukan yang gue yang wah abang abang gak juga gak yang kayak gue gagah banget tuh gak juga kalau gue gagah banget gak mungkin gue pilih jalan ini kayak so many job out there tapi lu masih suka cewek masih banyak kan kejadian begitu kan banyak dong banyak yang bentuknya yang bentuknya tiba-tiba ntar apa ternyata suka apa yang unpredictable gitu lah that's me actually so gue gak bisa bilang tapi lu pernah suka cowok gak kenapa pernah suka sama cowok gak kalau gini suka cowok tuh gimana dulu gitu loh kalau seandainya cuma sekedar kayak lucu ya gue admit dia lucu gitu segala macem tapi kalau untuk ke arah seandainya segala macem karena emang gue ini sekali lagi yang kayak gue bilang tadi gue itu adalah tipe orang yang socialize banget yang hampir 24 hour per 7 gue sama temen-temen temen-temen gue ini lumayan protek jadi gue kayak gue gak punya banyak pribadi untuk hal yang kayak gitu gitu loh oke nah kalau lu pergi ke party gitu misalnya sebagai siapa sebagai rafel lah cowok cowok kecuali kalau seandainya itu after party yang mana gue dari dari dandan oh iya iya karena lu gue dateng pasti jadi ablak dari job dari job segala macem gue juga sering kok kalau tiba-tiba males pulang ke rumah tiba-tiba udah ditunggu dimana gue langsung aja lu udah gak apa-apa udah gak apa-apa gak masalah banget gini kalau ketika lu jadi cewek dan lu jadi cowok kan manusia itu kadang-kadang kostum beda perilaku beda iya iya dong maksudnya orang pakai baju polisi pasti tegak jalannya gitu kan orang pakai baju apa pasti gerakannya beda ketika lu jadi cowok dan jadi cewek dengan kostum yang berbeda pasti gerak-gerik lu berbeda dong sedikit banyak pasti ada kalau gue denger dari orang-orang sekitar gue ada perbedaannya sebenarnya tapi ya gue gak bisa recognize itu sendiri dong maksudnya ya gue gak sadar aja cuman kalau kata orang-orang di sekeliling gue ada bedanya gitu oke oke karena gue gini gue belajar banget manner attitude perempuan oke karena gue pernah dibilangin nyokap gue gini pilihan lu nih udah udah apa namanya tuh kontras banget nyokap gue pernah bilang kayak gitu jadi jangan sampai lu jadi yang tidak baiknya oke jadi nyokap gue bilang kayak gini kalau lu memang akan berlakon berperan sebagai perempuan jadilah perempuan yang manner yang manner nyokap gue bilang kayak gitu jangan sampai kesannya kesannya murahan perempuan murahan kesannya lu gak pernah gue ajarin kayak gitu jadi kayak cara ngomong cara duduk even cara jalan cara makan segala macem tuh gue concern banget gitu gimana caranya biar lu jadi perempuan karena gini ketika orang nonton drag queen ya memang orang akan expect itu drag queen tapi di case gue beberapa orang expect itu perempuan jadi gue harus serve mereka sebagai perempuan nah manner itu yang gue bawa gitu itu susah benar anyway Abla ini kan kita udah ngobrol panjang nih gue mau lanjutin lagi tapi boleh gak gue liat lu sebagai cowok ini kan cewek nih boleh gak lu hapus makeup lu dan sebagainya dan jadi cowok kita liat ya ketika lu jadi cowok reaksinya seperti apa dan perilakunya perbedaannya seperti apa oke like right now ya ya di cut dulu atau apalah boleh boleh kalau mau liat gue buka week sekarang juga gak ada masalah boleh boleh buka week buka week aja dulu ini anting bolong beneran bolong itu bandel itu bandel terus tapi lecek banget nanti kalau pakaian baru kita alihkan karena dia gak pake apa-apa nih bawahnya gak pake apa-apa banget terus kalau untuk masalah makeup nih banyak banget orang yang bilang kayak makeup lu belajar segala macem nah karena kalau masalah makeup kan kita diajarin ya di teater ya kayak makeup karakter segala macem in the other hand tapi lu juga harus belajar dong in the other hand kayak nyokap gue nenek gue tante-tante gue segala macem itu memang pake makeupan gitu jadi kayak gak ribet juga buat gue tau yang mana foundation yang mana segala macem itu alis asli ini udah asli tadi di apain di warna itu memang dipotong tapi ya gak gak alis gue asli gak dipotong gue gak motong alis lu gak dibentuk alisnya gak itu alis asli tapi dari gaya lu aja udah mulai agak cowo gue kalau digituin malah jadi konser oh iya ya iya ya gitu malah harus sadar diri gitu iya kalau gak sadar itu lebih natural kadang-kadang gue nanti baju dulu ya oke tapi badan lu tuh emang kecil ya emang kecil badan gue emang kecil itu salah satu yang nolong gue kenapa gue gak terlalu banyak harus di gimana-gimanain tuh karena emang badan gue kecil iya iya gitu muka lu juga berubah iya kan iya karena makeup karena makeup karena makeup kan tadi dan dulu sebenarnya sebelum di filler dan sebagainya lebih cowok lagi dong pasti ya gak sih kalau filler tuh cuman kayak nge-shape nya doang gitu loh gue gak yang sampe berubah banget tuh enggak kayak gue cuman filler bagian volume bibir dikit gitu terus kayak di bagian tulang pipi hidung dikit gitu-gitu yang cuman ngebentuk-bentuk doang itu loh bukan yang tiba-tiba berubah iya tapi kan kalau misalnya gak di filler tulang pipi kan pasti akan harusnya lebih laki lebih laki karena ada tulang itunya kan sama jauhnya kan iya nah kan berubah lagi itu kalau diomongin malah notice iya iya gue bingung juga cuman kalau seandainya itu tuh kayaknya lebih ke om diri pernah pernah lihat ini gak sih baju tuh dari baju kenapa dibawakannya sama model profesional karena baju itu tuh kadang-kadang tergantung gimana cara orang merepresentasikannya gitu iya iya pasti nah kayaknya gue itu sih kenapa akhirnya berubah iya yang tadi gue bilang bahwa kostum dan sebagainya ketika lu pake lu merepresentasikan kostum tersebut makanya lu jadi berubah iya iya makanya model ya gak bisa dipake orang biasa yang gak ngerti apa-apa jalannya beda aja bajunya jadi jelek jadi beda iya kalau baju merek mahal kalau yang pakenya bloo eh bloo juga aduh itu musuh gue iya kuman kita kan susah ngomongnya iya betul gitu kan tapi gue penasaran pada saat lu jadi drag queen pernah gak ada laki-laki iseng gitu nyamperin lu gitu banyak banyak banget banyak banget banyak banget ada yang sampe nawarin prostitusi ada ada dong ada nah itu gimana lu nolaknya gimana biasanya gue sama tim gue suka gue manfaatin jadi gini nih misalnya eh misalnya nih gue lagi apa namanya kelar dari kelar dari event nih segala macem wah itu kan ada pasti itu kan cowok-cowok tuh pada yang kayak pura-pura gak mau pura-pura gak mau segala macem di belakang ntar tiba-tiba ngechat ngechat karena dia pura-pura gak mau karena banyak temen-temennya karena banyak temen-temennya segala macem gitu nah biasanya gue sama temen-temen gue gue manfaatin balik kayak tiba-tiba iya tapi gue mintanya sini ya ntar dia tiba-tiba ngechat gue sama temen-temen gue sebanyak-banyak itu wah habis itu? gue duduk aja di sampingnya oh ketika gue bisa ek di atas panggung i guess kalau untuk makanan gue bisa dong ek samping dia ketika lu mau dibungkus gimana? temen-temen gue banyak banget disitu gak mungkin gue dibungkus oh karena dia pasti bakal takut sih gitu cuman pasti dia mikirnya oh ini ini such a movement nih berarti gue bisa lanjut nih ntar segala macem dingin nih iya nih segala macem gitu tergantung pulang dari situ tergantung lu mau blok atau gak segala macem gitu iya 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 gue gak mau nafik ya kalau yang kayak gitu-kaya gitu gue rasa eh lu mau makan gak? mau gak? segala macem yaudah kalau perkara makan doang ayo aja ayo aja gak sih? makan dibayarin orang ya yaudah ayo aja gitu yang penting kan gak lanjut abis itu kan? enggak tapi ada yang bete gak? maksudnya banyak-banyak banyak-banyak banget yang ngancem gue ngancem? iya ada lu sampai diancem? iya diancem di segala macem gitu tapi gini ntar gue takut itu gue kedengeran so cantik so cantik banget di bencong tapi gituin malah gue kan gue bukannya gue gak mau ya segala macem gitu cuman menurut gue gue tuh rada sakit hati di awal gitu loh kayak ketika bukannya lu gak mau berarti lu mau? enggak maksudnya gini bukan berarti bukan berarti yang kayak wah lu munafik banget tapi giliran diajak makannya lu mau segala macem nah bukan berarti itunya karena gue gak suka cara lunya jadi ketika lu emang udah kayak tapi gak bisa juga maksain ya maksudnya kalau di atas panggung tuh kan ada kan gimmick yang tiba-tiba yang kayak dia ih ih gitu segala macem di banding sama istri lu juga kadang-kadang fotonya bagus gue gitu kan kadang-kadang gue sering nyala tokit dalam hati gue buat nyemangatin diri gue sendiri yang lagi terpuruk itu kan nah giliran di belakang tiba-tiba lu ngechat gue nah kan lu chat juga gue akhirnya yaudah akhirnya gue ajak lah temen-temen gue untuk makan sama dia mau sinati gue tadi mampus-mampus lu ya gue makan-makan banyak-banyak gitu oke tapi kita nih gak bisa nutup bahwa diantara drag queen ada juga yang gay ada juga yang gitu dan sebagainya mostly nah gimana caranya supaya lu gak kebawa disitu gue gak 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 apa ya gue gak concern sama itu sih kayak actually my sexuality itu adalah ranah pribadi gue yang tidak terlalu banyak gue share ke temen kerja segala macem kalau kalau gak dia adalah seorang seorang kalau gak dia circle gue banget ya oke gitu jadi kayak gue let them guess aja gitu jadi kayak kalau gue di jokesin cuang laki tuh cuang segala macemnya gue makan-makan aja banyolannya gitu jadi gue gak mau ngebuat orang jadi jadi airnya jadi resah jadi resah segala macem oh dia gak mau nih segala macem gue gak mau jadi kayak gue trying to fit in to every situation aja gitu kayak pada saat gue lagi ngumpul sama temen-temen drag queen gue gue gimana pada saat gue ngumpul sama temen-temen gue yang circle gue gue gimana gitu segala macem oke gitu kalau ditawar cewek pernah? kenapa? ditawar sama cewek pernah? nah itu dikit tapi pernah? pernah itu dikit banget tapi karena akhirnya bentukan gue cewek mana yang mau sih? ya tapi kan ada aja iya maksudnya kalaupun dia mau sama gue pasti dia tuh orang-orang yang yang ngedeketin gue cara pengen pacaran cara pengen karena tau lu siapa karena tau lu cowok iya gitu cuma kalau seandainya yang kayak ditawari cewek seksual kayaknya dia pasti milihnya yang badannya bagus tinggi gitu pasti dong kan kita udah masuk ke fantasy tuh berarti ya tapi bisa aja kan ceweknya juga punya fantasy yang liar nah tapi gue jarang ketemu sih begitu jarang ketemu jarang ketemu sih yang begitu kalau lu di gitu biasanya gue boleh tau gak nih umur-umur berapa tuh yang nawar lu tuh berapa ya side gue gak mau sendirian salah apakah om-om apakah anak muda gak juga random aja cuman gak selalu ini gak selalu ya gak selalu ya gitu jadi kayak biasanya ada ntar tiba-tiba 30-an ada yang tua banget pernah ya tua banget pernah gitu yang tiba-tiba dia mau dateng ke Palembang aduh siapa yang mau siapa yang mau ngerespon ntar di Palembang gitu ya kita satu kosan tuh ini jadinya kebakaran jenggot nih nah siapa nanti yang mau jemput akhirnya kita ngilang ngilang akhirnya itu dapet dari mana mereka instagram atau ada yang dari sosial media segala macem gitu ada yang dari event kebanyakan tuh event dari event gitu lu ngisi acara di Jakarta ya gitu ketemu sama dia bener terus dia tertarik minta nomor telepon gitu kan orang minta nomor telepon tuh kan kalau gue temen gue ini pasti kan kita ngasih dulu aja ya karena kan siapa tau kerjaan kerjaan kita gak pernah tau cuman gue ini bukan tipe orang yang ngambil serius setiap hal masalahnya jadi kayak yaudah gitu yaudah sih gitu kalau ditawarin terus tiba-tiba gue ngasih anjir gue hina banget enggak juga yaudah sih ya dan itu bukan itu juga menjadi resiko pekerjaan yang lu pilih juga kan maksudnya kan itu resiko pekerjaan untuk pekerjaan gue pekerjaan orang bakal beda lagi iya maka itu kan ada resiko juga kalau lu misalnya wah apa nih jadi munafik juga akhir-akhirnya iya 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 jadi sorry drag queen udah berapa lama? drag queen tuh yang bener-bener kerja banget gitu ya itu 2017 berarti 6 tahun apa 5 tahun 5 tahun? iya 5 tahun hal tolol apa yang pernah terjadi? banyak banget banyak banget hal tolol apa nih dalam kerjaan dalam kerjaan dalam kerjaan banyak banget tiba-tiba ntar baju gue tinggal tiba-tiba nah itu kan unprofessional things yang datang dari diri gue pribadi ya gitu kadang-kadang jadi tiba-tiba karena kreatifitas temen-temen seni ini tadi ini luar biasa banget ntar tiba-tiba ada kain kain apa aja kain hoarding segala macam tiba-tiba dijahit jadi baju di badan wah gitu lu ketinggalan baju ketinggalan baju dan itu jauh terus ada yang gue pengen nge-mc keluar kota segala macam udah masuk tol gue lupa week gue ketinggalan mampus loh jadi jadi lu begini dandan cewek enggak jadi ada apa namanya temen satu kosan gue lah yang nantar sampai tol ketemu di tol gitu-gitu gitu banyak sih kenapa gak lu gondrongin aja rambut gerah om gerah karena kalau kalau tiap hari iya gerah dulu kan gue gondrong dulu kan gue gondrong ya waktu jaman jaman temen-temen anak-anak gunung itu kan tapi itu pun maksudnya kayak gue ngerasa kurang rapi aja kalau seandainya gak disatok nah giliran gue nyatok tadi jadi bob banget dia jadi kayak keluar dari salon gue kan gitu jadi aduh bingung juga nih gitu nanti gue takutnya gue gak bisa menyesuaikan occasion nah terus alasan gue satunya kan gue nyari nyari duitnya di dua dua lobang nih di rafel sama di abla kalau gue udah officially rambut panjang banget gue wedding cowo gak dapet lagi ntar oh tunggu tunggu lu kalau lu rafelnya juga nge-MC juga iya tapi jarang gue apply aja di social media oke tapi nge-MC juga nge-MC juga jadi lu masih kerja sebagai cowok masih di kan gue gue play personality nih itu radio gue di palembang di radio gue laki lu laki di hire sebagai laki sebagai rafel yobari oke gitu di apa namanya gue juga gue juga kan ngantor di salah satu klinik di palembang itu gue jadi laki maksudnya klinik apa ada klinik kecantikan dan gue tim kreatif disitu lu jadi laki jadi laki ngantor oke gitu terus cuman di drag queen sama di social media doang gue tuh jadi 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 miss abla ini jadi lu tetep butuh persona lakinya ya tetep untuk kerjaan lu juga ya tetep jadi kalau misalnya ada orang kawinan gitu nikahan gitu dia boleh milih gitu ya boleh boleh milih lu jadi cowok atau jadi cewek gitu atau gak gue liat budget lu deh berapa lebih murah jadi cowok jadi cowok karena ringkes om ringkes banget jas-jasan minggu pagi kan kita jadi di dalam kan gue nih ngontrak satu rumah nih ngontrak satu rumah di rumah itu tuh ada manager gue ada beberapa kakak-kakak kakak-kakak angkat gue lah yang seprofesi mereka pada pemain band kalau gue sendiri yang MC jadi tiap sabtu pagi atau minggu pagi itu tuh semuanya pada bangun kan karena mesti ngejob weddingan jadi semuanya tuh saling bantu segala macem nah kalau seandainya gue tuh yang paling ribet biasanya ntar tiba-tiba orang lagi manasin mobil manasin motor gue minta bantu seretin baju lah gue minta bantu iketin apa lah segala macem nah kalau pas gue lagi dapet job jadi cowok tuh santai banget rasanya pagi itu tuh enak banget rasanya bisa ngopi dulu bisa ngopi dulu nyantai bisa sebat dulu tinggal jas-jasan aja udah selesai berangkat juga motoran bisa bareng anak-anak-anak bener-bener paling disana cuma lap muka doang nah iya ya makeupan lah cokok juga tetep makeupan di atas panggung kan tapi makeupnya kan gak gak macem-macem gak macem-macem gitu itu sih kenapa kenapa akhirnya dinaikin harga abla ya harus gak sih ya harus loh harus loh kan effortnya lebih besar ketika jadi cewek harus naik tapi lu berpikir gak sampai kapan lu mau begini lu umur berapa sih sekarang 24 24 oh masih muda banget ya 24 kalau mikir gak gue ke depan bakal jadi apa segala macem gue mikir bahkan gue mikirnya gue belum akan berhenti dalam waktu dekat oke karena i guess ya setiap orang yang punya yang yang tau dia passionnya dimana dan dia kerjanya dimana segala macem dia pasti punya punya plan untuk pekerjaannya sendiri i know but of course kita juga tau misalnya drag queen dan sebagainya ketika mereka udah makin tua kan pasti yang muda-muda lebih laku lagi dong lebih laku lagi nah lu gak berpikir gue ke depan mau ngapain atau kalau masalah laku lagi atau gaknya makin tua makin gaknya kayaknya gue tipe orang yang percaya bahwa itu balik-balik lagi ke diri masing-masing sih gimana cara lo ngebawain ngebawainnya nanti gitu nah gue lagi berusaha untuk apa ya making myself ready gitu loh berapa tahun ke depan segala macem untuk untuk persaingan segala macem di dunia di dunia per drag queenan dan segala macem gitu-gitu karena lu merasa dari skills dari look gue basically lu merasa lu belum di pick-picknya ya ya kan maksudnya lu masih bisa lebih daripada ini sampai ke picknya i hope so i hope so gitu jadi kalau berhentinya ada beberapa pertanyaan yang datang ke gue kayak gini terus kalau udah nikah mau kerja kayak gini atau gimana ya gue liat dulu kalau seandainya tetep kerjaan begini yang tetep lebih ngasih ya ngapain gue berhenti iya kalau lu misalnya nikah terus lu usaha apa dan uangnya lebih banyak ya lu berhenti normal thinking kan normal thinking kan maksudnya kan kalau ini mau menghasilkan bisa buat bini anak dan sebagainya iya kenapa enggak kenapa enggak dan gue yakin terus gimana ntar istri sama segala macem gue yakin kalau dia udah mau jadi bini gue tuh udah pasti udah tau dulu udah tau dulu udah pasti dealing sama hal-hal ini gitu dan kalau anak gue nanti gue yakin di era anak gue nanti mereka udah more open iya more open udah apa ya wise enough lah kayaknya untuk menerima hal kayak gini gitu iya betul-betul lu tau dulu ada Tessie kan tau dong Tessie tuh cowok kan tau dan dia merangin jadi cewek kan jadi Tessie dan dilarang sama KPI tau sampai di stop TV dan sebagainya dengan alasan bahwa takut anak-anak nanti ngikutin iya ya Tessie gue pernah bahas di podcast ini siapa yang mau ngikutin Tessie gitu itu kan kalau pakai lipstick kemana-mana pakai cincin cincin batu banyak banget dia bahkan gak cantik ketika jadi perempuan dia bahkan gak berusaha untuk jadi cantik kalau dibilang ngikutin siapa yang mau ngikutin dia tuh siapa tapi ketika di stop dari TV akhirnya dia gak punya kerjaan itu sempet depresi berat wah itu parah banget sampai mau percobaan bunuh diri kan minum itu aku ngikutin lu ngikutin kan aku ngikutin itulah yang yang ngebuat kadang-kadang apa ya gue ngerasa bahwa setiap pekerjaan tuh perlu ada edukasinya perlu ada persiapannya menurut gue biar hal-hal kayak gitu tuh diminimalisir itu penting bro lu tau kan lumayan gue mengundang LGBT dan masalah besar sekali gue juga bingung tuh ya kan karena gue gak menyalahkan nah kalau itu salah ya mungkin gue salah dan gue udah minta maaf juga kalau itu salah dan meresahkan tapi itu penting apa kalian lupa kalau di TV itu LGBT berkeliaran tiap hari ada kopi gak sih am i right iya iya kan iya gitu jangan di TV deh nikahan deh nikahan deh iya kan bener gak sih gue gak mau nyebut spesifik bidangnya ya cuma nikahan deh event deh segala macam iya ketika lu bisa menikmati skillsnya yaudah iya tapi gue gak tau ya karena kan pendapat orang bakal beda-beda karena keyakinan orang dan background orang juga beda-beda jadi ya gue ketika gue gak bisa memaksa mereka untuk menerima hal itu gue juga gak bisa memaksa mereka juga untuk apa ya namanya kayak ya harus menerima iya gitu gue juga begitu sih sama lah basicnya sama-sama tapi kan balik lagi tadi gue bilang nah kalian nih lupa di TV itu LGBTQ ada dimana-mana pada berdebaran pada berdebaran dan acaranya kalian suka kadang-kadang mungkin mereka gak tau bullshit sebenarnya sebenarnya come on iya sih iya sih hanya karena mereka tidak mau mengakui bukan artinya kalian gak tau kan benar kalian cuma pura-pura tidak mau tau gak mau tau tapi kalian menikmati karyanya kan gitu kan yang yang diserang tuh malah mereka-mereka yang speak up iya ya kalau gak speak up gak diserang iya gak diserang pura-pura oh bukan gak tau lucu ya benar benar lucu banget benar iya emang benar kok yang cowok-cowok lain gak bisa lucu kayak dia ya jelas beda jokesnya beda lingkungannya beda dia emang bilang to be a joker iya iya ya memang lucu memang lucu terus kalian mengatakan itu bukan iya 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 tapi ya yaudahlah terserah lah kalian tapi gini jangan jadi munafik gitu maksud gue kalian juga tau kok itu apaan gue munafik gak well i think kalau menurut gue sekarang kita di dunia yang serba munafik terima kasih om siapa tuh nyelamatin gue ntar kan ya menurut gue lu bagi gue gini kalau orang mau nyerang lu pacaran sama cewek kalau mau nyerang iya sih kalau mau nyerang ya kalau misalnya lu menikmati dan base nya kan lu mengatakan ini pekerjaan kita udah liat ludruk pun begitu iya kalau gitu ludruk salah dong iya iya banyak di teater di teater rikal juga banyak banget sebenarnya kayak teater rikal asli Palembang segala macam itu banyak banget sebenarnya yang kayak gitu kayak gitu bener kalau gue pribadi begini kalau memang karyanya bisa cuman kadang-kadang memang apa yang gue kerja apa yang gue dan temen-temen seprofesi gue kerjakan saat ini tuh lebih dimodernisasi aja sampai kesalahannya tuh kayak wah ini makin menggila-gila nih padahal tuh emang sebenarnya ini tuh turunannya doang gitu loh kayak apa namanya itu pelebaran dari pekerjaan yang memang udah ada aja gitu gue gak paham maksud lo kayak contohnya gini nih kalau ada orang yang bilang sekarang wah sekarang tuh makin menjadi-jadi ya kenapa sih makin berani berekspresi berekspresi nanti orang-orang jadi ngikutin padahal tuh bukan padahal ini tuh sama aja kayak seni-seni yang terdulu yang memang udah ada kayak gitu tapi dimodernisasi aja gak mungkin kita sekarang pakai kebaya ntar salah lagi gak mungkin kita sekarang selalu terus juga penikmat seninya juga udah beda berarti suguan seninya juga harus dibedakan disesuaikan dengan yang lontot ya jaman dulu belum ada tiktok belum ada sosial media belum ada instagram kalau gue sederhana kalau gue i have no problem apakah gue berteman dengan mereka hangout dengan LGBT dan sebagainya gak karena gue emang gak hangout karena emang gue gak pernah hangout sama orang-orang juga gitu tapi apakah kalaupun gue hangout ada teman-teman gue juga ya yang di TV juga yang LGBT gitu ya kalau gue hangout dan sebagainya apakah terus gue berubah jadi mereka enggak lah enggak dong itu banyak banget orang yang yang sering miss disitu yang gak jangan temenan lu segala macem gitu yang gak jauh yang tau kan diri lo sendiri kalau gue kalau anda bisa berubah mungkin memang dari dasarnya dasarnya ada terus ke trigger berarti iya jangan nyalin orang loh tapi lu di sosial media gak disikatin orang ada juga sih disikatin juga dikit-dikit tapi gak yang banyak-banyak gitu cuman gue lebih ke lebih ke gini gue gak terlalu mau merespon itu kecuali kalau memang udah di kolom komentar yang memang di postingan gitu ya cuman kayak kalau ada yang orang nge-DM segala macem kayak gue gak terlalu give a shit sama hal itu karena emang yang gue pengen lo tau adalah I want you guys to see my value gitu loh bukan karena pilihannya segala macem tapi sekarang lo bisa gak enjoying sama apa yang gue kasih kalau seandainya lo gak bisa enjoyingnya berarti this video is not belong to you gitu loh just go just go gitu gini kan ada thumbnailnya tuh kalau tiktok mungkin langsung jalan youtube ada thumbnail tuh ada judul anda gak usah nonton kalau emang gak suka gak perlu klik gak perlu klik iya makanya karena sekarang orang tuh udah ribet dengan hidupnya pribadi jadi akhirnya mereka itu senang ngurusin hidup orang lain benar atau jadinya memang memang tapi om pernah ini gak sih pernah nyari tau gitu loh sebenernya kadang-kadang nih ya dari berapa persen orang-orang followers nih yang komen yang asal komen segala macem terus gue pernah satu malam tuh gue coba ngepoin satu segala macem oh iya iya ngerti kan maksudnya kayak oh iya wajar sih kalau lo akhirnya mencari sebuah kesibukan atau trying to get attention through social media gitu tapi gini pernah juga random gue tuh pernah bawa orang gue tuh pernah jemput orang ngata-ngatain gue iya gue tau dari banjarmasin gue juga gue tau lo tau kerjaannya apa apa tuh akunting bank wow itu gak ribet banget apa hidup dia ya itu itu satu gue tau maksud lo tapi ini gue bantah nih gue pernah dapetin satu akunting bank wow bapak-bapak 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 akunting bank itu dia gak closingan dan dia bukan 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 LGBT bukan apa bapak-bapak bener-bener bapak-bapak berarti ke keperibadian emang bawaannya begitu tapi kan oke lah gue pernah ketemu orang yang ini sorry nih anaknya tukang jahit susah hidupnya mungkin dia punya handphone dia gak punya kerjaan dia want attention and that's happen gue pernah ketemu juga ada anak kuliahan yang drugs dan sebagainya pernah banyak orang yang susah juga gue ketemu pernah yang dulu tuh gue masih iseng-iseng gue jemputin satu-satu yang terakhir itu gue ngeliat gue ketemu apa-apa bos kerja di bank bank terkenal bank terkenal bank terkenal accounting gue gue ketemu sama dia kalau yang lain gue ketemu gue maki-maki gitu maksudnya dan gue juga merasa tolo sih sekarang kenapa gue maki-maki juga maksudnya dulu mungkin ya dulu juga udah tua sih tapi dulu mungkin gue masih sosial media baru kan waktu itu sosial media baru jadi masih kita gak tahu bagaimana bergadar di sosial media masih belum tahu gimana bergadar dengan seseorang jadi gue juga semua orang belajar bagaimana bergadar dengan itu pada saat yang gue ketemu bapak-bapak itu yang gue tanya karena tuanya sama-sama gue awal saya saya seseorang bro bro gue kenapa karena katanya terus jawabannya rasis agama pokoknya wah ribet full dan kalau lu ngomongin agama dan sebagainya dia tidak radikal oke enggak kalau rasis setelah gue selidiki dan sebagainya dia punya keluarga yang beda ras juga beda ras juga berarti minta maaf minta maaf saya iseng tapi aku gak pikir iseng enggak lah sesuatu salah menurut gue memang dasar dari sononya bener-bener gitu balik ke orang ada kan pasti di circle kita yang emang emang dasarnya demen ngomen atau mungkin dia sudah punya istri di rumah laki takut bini mungkin di tempat kerjaannya ditekan oleh bosnya teman-teman gak ada yang suka dan dia pengecut kalau ngelawan kalau ngomong sosial media jadi akhirnya lu ngomong aja disana lu ngomong avatar gak ketahuan juga gak keliatan juga siapa lu ngomong aja semua umur dia gitu kan iya bapak-bapak ada juga beberapa orang yang menurut gue nih setelah gue suka ngepoin beberapa itu tuh adalah orang-orang yang di kesehariannya gak terlalu terlalu suaranya tidak terlalu didengarkan di keluarga atau di kampusnya segala macem gue gak tau ya jadi dia mencoba bersuara di sosial media supaya didengarkan iya di sosial media kebawa lah emosi itu ini adalah masalah dengan sosial media karena semua orang ingin mendapatkan penonton kita kalau posting foto aja gak usah yang dilihat yang like banyak-banyak bener jadi kita fokus ke angka kita fokus ke angka karena ngasih dopamine ke kita hormon hormon addicted addicted yang like banyak kalau misalnya jelek berarti besok fotonya gak boleh kayak begini berubah lagi padahal gak ada masalah sama fotonya dengan fotonya dan mereka gak ngerti juga kadang-kadang algoritmanya instagram berubah gimana bener jadi repot sendiri tiba-tiba konsep udah ada dirubah lagi karena lu bikin konten bagus yang suka jelek lu bikin konten ngaco naik akhirnya orang-orang butuh butuh sosial media untuk attention but the problem again sosial media dipakai sosial media dipakai untuk kerja juga sekarang iya jadi orang-orang pada bingung juga karena emang ke sosial media bukan cuma sekedar buat main main doang sekarang udah adik dan juga butuh dan butuh bener jadi kadang-kadang wah udah gak ngerti lagi dunia ini makin lu tau tadi kan gua cerita sama lu ada aplikasi yang buat menilai orang aduh itu gua gak akan download gua sih gak mau download gua gak akan download nge-review orang lu gila lu kalau dikasih bintang 1 cilaka hidup lu makanya itu itu berarti kalau seandainya dapet bintang 1 lu bakalan kehilangan kesempatan kerja iya kesempatan untuk reach something that you dream about because stupidly people believe on that review nah lu diliat bintangnya udah kayak gojek lu tau gak lu bener-bener tiap orang udah kayak gojek kayak toko di tokpet udah sekarang ada bintangnya bintangnya satu nih jangan temenan sama dia dah berarti interview dalam sebuah pekerjaan bukan lagi langkah awal itu udah-udah gua tau kok bintangnya berapa kita cari bintangnya bagus kan serem juga sih tapi jangan sampai lah sempet dilarang akhirnya sempet dilarang karena memang ya gak bener juga dan lu tau yang tadi gua cerita sama lu ya platform-platform sosial media itu serem sebenarnya karena mereka bisa ngambil data kita iya wah kalau lu liat tiktok dan sebagainya itu dia bisa ngambil bahkan ketikan lu pada saat login itu kan ada yang itu kan kadang-kadang ada rus dan gak banyak orang baca siapa yang bacain halaman berkali-kali kayak begitu mungkin ada orang bacain kayak begitu orang yang ketik follow ya follow aja gitu kan goblok gua juga goblok gua juga ya kalau gua emang emang dari sononya sih ya tapi kan emang kerja kita kadang-kadang ada disana dan kalau lu gak mengikuti nanti lu ketinggalan iya lu gak relevan gua gak relevan dan sosial media tempat gua jualan sekarang tempat gua jualan jasa gua ini gitu kan gitu tapi dengan adanya sosial media job lu tambah banyak pastinya alhamdulillah alhamdulillah semoga aja akan terus berkembang lah well i mean good luck for you thank you your skill that you enjoy ya kan yang penting gua enjoy thank you dan yaudah kalau kerjaannya memang lu suka ya silahkan jadi dia ini menjadi drag queen karena dia melihat ada peluangnya disana dan dia punya skill yang bagus disana dan harganya bisa tiga kali lipat dibandingkan dia jadi MC cowok gitu ya jadi kita disclaimer dulu nih kita disclaimer ya kan betul pernah punya cewek lagi deketin cewek juga tapi gak tau apakah akan jadi setelah keluarganya tau nonton ini kan iya nah itu yang gua bingung kan masalahnya wow but anyway thanks for having me om well it's such a honor it's a honor it's a honor gua memang suka ngeliatin tapi beneran awalnya gua ketipu oh iya itu bener-bener ketipu bener-bener ketipu dengan yang lu jalan yang di video itu yang pake backless itu ya itu gua ketipu berarti gua akan sering-sering pake baju kayak gitu biar banyak orang ketipu biar banyak orang ketipu biar banyak yang bayarin makan nah kan lumayan jadi gaji bulanan bulet 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 bener makan kalau bisa di catering bro thank you ya thank you it's such a honor to have you here let's close this 5 4 3 2 1 and close the door selamat menikmati kemudian Terima kasih.